Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya, terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi hari ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya ngilangin audio untuk footage di Adobe Premiere Pro. Nah, sekali lagi saya bilang bahwa yang namanya footage yang mau dijual belikan di Shutterstock itu audionya harus off, harus mati. Jadi, kenapa begitu? Karena footage kita itu dipakai sama filmmaker, jadi mereka itu sama sekali tidak butuh audionya kita. Jadi kita ngerekam-rekam gini nih, kemarin saya sambil ngobrol sama istri saya, anak saya sambil kriak-kriak itu nggak ada masalah. Ini kemarin saya habis jalan-jalan ke Bantul, saya hari ini punya sekitaran 10-11 footage ya. Ini saya hilangin dulu, jadi kalau di Adobe Premiere itu gampang, ini tinggal diselek semua begini. Oke, kemudian kita klik kanan, sampai nanti ada pilihan di toolbar-nya ya. Klik kanan, cari yang namanya unlink. Nah, kalau sudah unlink, maka audio sama videonya ini akan terpisah. Oke, kalau sudah bagian audionya kita ambil, kita selek ya, terus kemudian kita delete. Oke, nah ini saya coba preview beberapa footage yang saya bikin. Ini adalah footage daun motion leaf ya, atau daun bergoyang karena kena angin. Kemudian yang berikutnya, ini adalah footage tentang outdoor furniture. Lalu yang ketiga, ini footage tentang ketenangan di sebuah rumah kayu tradisional di ala-ala apa ya, Japanese style ya. Bukan Japanese, tapi Javanese ya. Ini juga sebuah footage tentang outdoor dining space ya, untuk tempat makan di cafe, resto. Nah, ini kan sudah nggak ada suaranya nih, jadi nanti si filmmaker bisa bebas memakai. Ini motion leaf juga untuk coconut trees, atau pohon kelapa. Kemudian saya bikin sequel-nya. Mana tadi, kayaknya ada deh sequel-nya. Nah, ini sudut lain dari footage untuk rumah-rumah klasik ya. Lalu ada lagi, nah ini asap, orang bakar gabah. Habis dikeringin, terus belum ditanemin lagi, dibakar dulu sawahnya. Ini saya ambil asapnya. Ini tetap sequel tentang pohon kelapa tadi. Berikutnya saya punya, apa nih, entrance gate ya. Jadi ini saya lagi datang ke sebuah villa, namanya Blue Steps. Ada cafe-nya, ada resto-nya. Lalu dua footage terakhir saya, ini tentang background ya, tropical ambience ya. Yang terakhir adalah, apa nih, saya dapet apa ya. Oh ini, daun-daun tanaman-tanaman pisang-pisangan. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman bikin footage, audionya mutlak harus hilang. Harus dihilangkan, nggak boleh ditawar, karena dalam bahasa kasarnya itu, para footage user, pembeli footage buyer-nya kita itu sama sekali tidak butuh audionya kita. Karena mereka itu bikin film, bikin film, bikin liputan. Jadi mereka tidak butuh sama sekali audionya, maka harus dihilangkan. Saya justru terinspirasi, kemarin ada salah satu subscriber yang bilang, bahwa salah satu footage-nya laku 55 dolar. Wah, itu kan bagus ya. Jadi, dia juga blown away, karena baru sekali itu masuk ke shutterstock, ternyata footage-nya laku 55 dolar. Jadi satu download-nya hampir 700 ribu. Selamat ya. Bagus, ini makanya saya bikin-bikin footage lagi. Buat karya stock footage saya. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu channel ini, ini adalah channel fotografi tentang bisnis saya, tentang kehidupan saya sebagai seorang fotografer. Jadi, silakan subscribe untuk bisa dapetin ilmu-ilmu sharing-sharingan saya tentang dunia fotografi yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Saya sih senang banget sih. Subscriber baru, ikutin channel YouTube saya. Semuanya sudah saya share. Terus, dia dapat 10 cent pertama, dapat 1 dolar pertama. Sampai yang kemarin dia kasih testimoni saya, dapat 55 dolar pertama dari satu download footage-nya. Itu hampir 700 ribu. Jadi, bulan depannya bisa langsung payout. Itu selamat. Jadi, mudah-mudahan apa yang saya sharing di channel YouTube ini bermanfaat. Dan, nambahin duit teman-teman semua. Silahkan dimanfaatkan buat kebutuhan teman-teman, buat memuliakan keluarga, buat macem-macem. Sekali lagi, terima kasih sudah datang ke channel YouTube ini. Subscribe, nyalain loncengnya, karena saya akan share tentang dunia fotografi setiap hari jam 5 pagi. Stay tuned, guys.